Halo Youtube, ini adalah video tutorial tentang bagaimana caranya mendownload film dari playlist saya Film Overview. Lama-mama ini adalah cara yang baru, jadi tidak perlu copy-paste kali ini, cukup diklik saja. Jadi saat kita berada di depan channel saya seperti ini, kita tinggal pilih saja tab playlist. Kalau kalian ingin lihat daftar film yang ada di sana, kemudian kita lihat di sana ada playlist Film Overview. Kita klik bagian bawahnya, View Full Playlist, kemudian kita tinggal pilih saja film yang ingin kita download. Jadi katakanlah saya di sini ingin download film Vampir Cina yang ada di sana. Saya tinggal buka saja videonya, kemudian setelah terbuka kita scroll ke bawah di bagian keterangan video, kemudian kita tinggal buka saja linknya yang ada di sana. Setelah terbuka kita tinggal pilih saja resolusi yang tersedia di sana, karena kadang saya menyediakan lebih dari satu resolusi. Di sana juga ada keterangan dari ukuran masing-masing, jadi itu bisa dijadikan bahan pertimbangan kalau misalnya kuota kalian nipis misalnya. Kemudian yang terakhir adalah kita tinggal download saja. Dan setelah terdownload, tentu saja kita tinggal ekstrak saja file-nya. Khusus untuk pengguna HP, sediakan ukuran 2 kali lipat dari file yang kalian download. Maksudnya adalah, kalau misalnya film yang kalian download itu ukurannya 1GB pas, maka sediakan 2,2GB. Yang 6,2 itu hanya untuk jaga-jaga saja. Dan ya, itu saja cara downloadnya. Tetapi ngomong-ngomong, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di sini, karena memang ada kesempatan untuk ngomong. Pertama, semua subtitle buatan saya itu menggunakan format ISS, bukan menggunakan format SRT. Format ISS itu lebih superior, jauh lebih superior dibandingkan dengan format SRT, karena kita bisa menggunakan banyak efek di sana. Salah satunya adalah teknik overriding. Artinya, saya bisa menempatkan lebih dari satu kalimat di dalam satu waktu yang sama. Kalian bisa lihat sendiri di layar, ini adalah cuplikan dari film Kung Fu Hostel. Di sana ada banyak sekali teks di sana, atau seperti yang ada di film Coraline. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana saya menggunakan teknik overriding format ISS. Tapi, sisi negatifnya adalah, subtitle format ISS itu tidak support Smart TV. Jadi, bagi kalian yang lebih suka nonton film menggunakan Smart TV, saya mohon maaf sekali, subtitle buatan saya tidak begitu optimal di sana. Tekst terjemahannya itu akan tetap muncul di layar, tapi efeknya itu akan hilang semua. Jadi, subtitle saya itu akan lebih mirip subtitle biasa yang tidak ada efeknya sama sekali. Kalau untuk HP bisa, tapi hanya memutar video tertentu saja seperti MX Player, VLC, atau FX Player saja yang support format ISS. Sedangkan kalau untuk PC, laptop, maupun notebook, saya sarankan untuk menggunakan ABC Player atau ABC HC. Karena itu merupakan memutar video terbaik yang pernah saya temui, dan memiliki kodex yang paling lengkap. Kemudian yang kedua adalah, masih baru-baru ini, saya juga menyediakan subtitle dengan tulisan fullscreen di sana. Oke, itu maksudnya apa? Maksudnya begini, semua perangkat yang kita miliki saat ini, entah itu Smart TV, laptop, monitor PC, umumnya menggunakan rasio yang sama, yaitu 16 banding 9. 16 itu untuk lebarnya, 9 itu untuk tingginya. Nah, sejak munculnya teknologi baru yang namanya 4K atau 2160p, maka pihak studio film terpaksa harus memperkecil ukuran rasio filmnya dari 16 banding 9 ke 21 banding 9. Tujuannya untuk memperkecil ukuran file-nya, supaya bisa muat di CD Blu-ray. Nah, karena film-film yang menggunakan rasio tipis 21 banding 9 tersebut memiliki bagian hitam di bagian atas dan bagian bawahnya, maka saya bisa memanfaatkan daerah tersebut untuk meletakkan teks subtitlenya. Tujuannya supaya teksnya tidak menghalangi layar. Dan cara untuk menggunakan subtitlenya adalah, ya kita tinggal klik kanan saja saat kita memutar sebuah film, kemudian pilih file, kemudian pilih subtitles, lalu klik load subtitle. Terakhir kita tinggal pilih subtitle yang ada tulisan fullscreen di sana. Dan selesai. Kemudian hal ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ini adalah tentang film overview itu sendiri. Karena banyak sekali orang salah paham tentang playlist saya. Nama playlist saya itu adalah film overview, bukan film review. Jadi saya tidak pernah menyediakan video review di sini. Saya di sini menyediakan link download dan subtitle buatan saya sendiri. Nah, bagi yang tidak tahu sama sekali tentang film yang sedang saya bahas pada sebuah video, ada cublekan singkatnya, atau overview itu sendiri. Jadi sekali lagi saya di sini tidak menyediakan review, saya di sini menyediakan link download dan subtitle, beserta video overview-nya. Kemudian, hal keempat yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ini adalah soal channel saya sendiri. Begini, saya adalah jenis orang yang suka sekali membahas banyak hal. Saya bukan hanya sekedar suka untuk membahas film, tapi saya juga suka membahas soal software hardware. Saya suka membahas banyak hal, intinya seperti itu. Maka dari itu, video tentang film di channel saya itu menggunakan frame, atau warna pinggiran yang ada di thumbnail videonya dengan warna biru. Jadi khusus untuk film, saya menggunakan warna biru di sana. Ini saya lakukan supaya orang tidak salah paham. Kenapa aku tiba-tiba upload konten yang lain? Karena memang dari awal, channel saya itu didesain untuk membahas banyak hal. Nah, untuk membedakan mana konten satu dengan konten yang lain, saya menggunakan warna frame. Khusus untuk film, warnanya adalah biru. Gitu saja. Tapi, dulu daripada itu, jika kalian punya tetangga, saudara, atau teman, yang ingin nonton film gratis, silahkan perkenalkan mereka kepada channel saya, karena saya tidak meminta imbalan apapun. Saya malah senang sekali jika subtitle buatan saya itu bisa dirimati oleh semua orang. Intinya hanya seperti itu. Tujuan dari playlist ini saya buat, pada dasarnya hanya untuk sharing saja. Kalian bisa download film apapun yang tersedia di sini secara gratis. Gitu saja. Dan, ya, tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.